Kapolresta Samarinda, Kombus Polarifatli saat pres rilis di Aula Wira Pratama Lantai 2 Mapolresta Samarinda, menjelaskan terkait pelaku yang sudah berusia 60 tahun yang terjerat kasus judi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Warga Jalan Padelo, Kelurahan Baka, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, harus meringkuk di penjara karena jadi bandar Togel selama 3 bulan terakhir. Pada Rabu 23 Oktober 2024 yang berinisial S tak berkutik saat rumahnya di gerbek Kopsnal Polsekawasan Pelabuhan. Pukul 16.40 wita pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat di tempat kejadian perkara. TKP merupakan tempat penjualan nomor Togel. Dari informasi tersebut, anggota Polsek langsung melakukan penyelidikan, dan pada saat penggerbekan pelaku sedang menunggu pembeli nomor Togel, diucapnya Ari. Ari menjelaskan bisnis Togel yang dilakukan pelaku, menggunakan aplikasi judi online yang bernama Big Lottery, berasal dari Singapura. Keuntungan dari bisnis Togel ini, pelaku mendapatkan 20 persenan dari hasil penjualan yang dilakukan, dijelasnya pelaku dijerat dengan pasal 303 ayat. Satu, KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atas perbuatan yang dilakukannya. Pelanggaran sendiri terdiri dari pekerja kapal, buru bongkar muat, di lingkungan sekitar tempat pelaku tinggal, ditutupnya.